hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Mr. G di channel Mr. Rider tentunya nah kali ini saya akan melakukan review lagi sepeda lagi yaitu dari ownernya teman saya sendiri yaitu Ade motovlog dia teman dari SMK sampai kuliah nah seperti apa sepedanya mari kita review oke nah ini sepedanya bagaimana keren kan ini sepeda R15 V2 yang sudah dimodif sedikitkan lupa nah baik kita akan review enaknya dari mana ya eh dari depan aja tadi kita review dari depan di sini mas nah di sini ini visornya udah diganti di sini menggunakan visor jenong ya biar lebih keren lah di sini masih standar nah kalau lampunya yang di sebelah kanan ini ada lampu pro yang di sebelah kiri adalah lampu matalang katanya bukan mata duitan ini bos ini adalah matalang gari-gari untuk spakbord sendiri ini sama seperti sepeda saya yang kemarin ini menggunakan spakbord ninja pelek masih ori cuman sudah di reprint warnanya warna merah merah candy kalau nggak salah ini atau merah ambung nah disini apalagi yang diganti kayaknya sudah nggak ada mungkin aku saya coba lampunya nah kira-kira seperti ini jika sudah dihidupkan kalau coba nah oh ini masuk gas ini mati lampunya bos ini kenapa dibuka ini Aduh ini payah ini jangan ditiru ya Mas ya ya eh lanjut kesini Mas disini dikandar lihat dari kejauhan ini bagaikan usd ya ini bukan usd bos ini ternyata pipa PVC yang di skotlet menyerupai menyerupai usd nah ya keren tapi lah tapi gak modal kayaknya ini orangnya nah untuk tankinya disini udah diganti ini adalah cover tanki ya ini punya nya R1 tapi bukan yang asli ya ini fiber kayaknya nah kalau untuk apa istilahnya ini ekornya ini menggunakan Ducati ya mirip-mirip lah nah tapi tunggu dulu bos ini ada kejanggalan kayaknya nih ini orangnya jomblo kenapa kok pakai sedul dua ini ini nggak ada guna ini bos ini harusnya ini dibuka nah ini dibuang saja nah bosnya ini kurang ajar ini ini harusnya pakai tingsi siapa setelahnya single-seater ya ini harusnya pakai single-seater aduh kalau pakai jok2 ini buat jomblo juga mau buat bonceng tabung gas galon enggak mungkin lah nah dan disini juga post-tapnya menggunakan Nui Nui yang paling bagus kayaknya warna merah dan lagi-lagi ini orangnya menyeleneh kok bisa ditaruh disini mungkin ini penggerak roda depan sama roda belakang nah kalau menggerak roda depan ini gas disini mas ini yang di depan ini bergerak kalau yang di belakang itu yang di atas mungkin nah kalau underconnya ini diubah juga disini lebih panjang ya bisa dilihat kameranya ini lebih panjang ke belakang dan kalau R15 yang biasa lebih pendek ini lebih panjang nah apalagi yang diubah rantai rantainya ini sama dengan sepeda saya pakai triple S ya ukurannya juga sama kayaknya nah apalagi kenal pot kenal pot standart Oh litingnya saya lihat disini litingnya dua warna ya dua warna ini liting lemah sahwat teman-teman lihat ini ini lemah sahwat ini aduh gimana ini nah kita kalau ingin lihat litingnya gimana apa nah ini dia Oh ini katanya orangnya ini dikasih mati di bawah mas yang warna biru asalnya warna biru jadi tinggal litingnya doang nah duh ini sudah keadaan jadi singkat saja ya review dari saya jangan lupa like comment dan subscribe channel saya dan channel owner dari sepeda sendiri yaitu motovlog ade saya disertakan di deskripsi di bawah ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati untuk tangki disini tangki di cover udah gak sih lagi udah gak paham lagi ini tangkinya menggunakan tangki Ducati Ducati kayaknya Oh R1 ya maaf mas R1 ya mas ya anjing 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 Terima kasih.